Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video Profita Institute. Pada video kali ini kita nggak akan ngulik saham, tapi kita akan cerita-cerita saja. Cerita saya ini didasari pengalaman saya setelah 6 tahun, sejak Oktober 2016, melakukan edukasi saham kepada masyarakat. Saya banyak mendengar cerita, gitu kan. Jadi saya kemudian membuat satu kesimpulan-kesimpulan terhadap pengalaman-pengalaman saya ini. Pada video kali ini saya ingin ceritakan tentang salah satu kesimpulan saya bersama pengalaman, yaitu judulnya 3 TA yang menjerumuskan trader saham. TA di sini bukan technical analysis, tetapi TA yang pertama adalah berita. Yang kedua adalah cerita. Yang ketiga adalah cita-cita. Nah, ini akan kita kulik satu per satu, teman-teman. Yang pertama berita. Sangat banyak sekali orang atau trader pemula yang membeli saham itu hanya berdasarkan berita. Dan ini baru beberapa hari yang lalu ada yang jawab di saya, curhat sama saya, orang Surabaya, seorang pengusaha. Dia cerita, mas aku beli saham Antam. Di sekitar awal Mei kemarin, karena beritanya bagus, tapi sekarang kok nyungsep ya? Itu yang pertama. Kemudian ada juga cerita seseorang dari Jakarta, yang Jabri juga bertanya, Mas, sahab Yata gimana prospeknya, gitu kan? Loh, emang kenapa, Pak? Saya punya nyangkut. Loh, kapan belinya? Udah lama. Dasar belinya apa? Berita. Jadi yang pertama itu berita, teman-teman. Berita itu menjerumuskan banget. Contoh nih, kita lihat dulu berita yang beredar yang terkait dengan saya ceritakan ini, teman-teman. Contoh, ini adalah berita di bulan April, akhir April, 23 April 2022. Yata bukan laba bersih, hari Tanusudibyo, tahun ini produksi batu bara akan lebih besar. Kalau dengar cerita seperti ini, tentu ini adalah berita yang positif. Pemula, kalau mendengar berita positif ini, tentu akan tertarik dong, dan akan beli saham Yata. Mari kita lihat pergerakan saham Yata sejak April, teman-teman. Sejak akhir April. Mari kita lihat. Nah, perhatikan. Ini adalah pergerakan saham Yata sejak April, teman-teman. April bulan 4. Begitu berita itu turun, harganya yang ada malah nyungsep turun sekali. Nah, ini kan. Ini kan lucu gitu kan. Nggak masuk akal. Nah, sekarang contoh kita lihat saham Antam, teman-teman. Bagaimana berita dengan pergerakan harga Antam, teman-teman. Nah, ini saham Antam dari 18 April. Kembangkan baterai anak usaha Antam, IBC kantongi 15 USD dari Korea dan Tiongkok untuk mengembangkan baterai. Tentu ini adalah berita yang positif, gitu kan. Berita yang positif karena ada pihak lain yang berani berinvestasi di anak usaha Antam. Tentu ini menjadi sentimen positif bagi Antam. Kemudian juga ada berita dari April, juga ada berita. Proyek baterai listrik bikin Antam meroket, 14 reksadana koleksi Antam. Nah, ini. 14 reksadana koleksi Antam. Ini orang awam yang melihat berita ini, tentu akan tutup mata dan akan beli saham Antam. Kenapa? Karena reksadana aja beli Antam, loh. Masa saya enggak, gitu kan. Betul begitu kan logikanya, kan. Karena reksadana aja beli Antam, gitu. Reksadana beli Antam, saya harus beli Antam, dong. Karena reksadana pun juga ingin untung, kan. Padahal mari kita lihat pergerakan saham Antam sejak 19 April ini, teman-teman. Perhatikan pergerakan Antam sejak 19 April. Nah, ini. Tadi berita muncul 18 April, gitu kan. Ini kan. Saat berita itu muncul, apa yang terjadi? Harga saham yang punya 2.900-an, sekarang tinggal 2.000-an. Bahkan sempat di harga 1.500-an. Bayangkan, ini minus berapa persen. Kalau kita hitung minusnya, ini berapa persen, teman-teman. Ini minusnya dari April sampai hari ini, ini minusnya sudah minus 29 persen, teman-teman. Tentu dengan menahan minus sekian bulan yang cukup dalam, ini tentu membuat stres. Gitu kan. Nah, ini kalau yang tertingginya, terendahnya itu yang bulan Juli, itu minusnya sampai 45 persen. Bayangkan, bayangkan, 45 persen. Makanya, di Profita, kami selalu kedepankan, jangan percaya berita, jangan baca berita. Tetap penting untuk mampu melakukan analisa mandiri. Nah, sekali lagi, itulah 2 contoh hubungan antara berita dengan harga saham. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, di Profita Institute, semua alami Profita, saya selalu tekankan, jangan baca berita. Saya sendiri jangan baca berita. Saya nggak tahu berita hari ini tentang apa, pasar gimana, saya nggak tahu. Karena saya lebih percaya bagaimana saham itu bergerak, bagaimana uang masuk ke saham itu. Oke, itu TA pertama, berita. Makanya, hati-hati dengan berita. Yang kedua adalah cerita. Nah, ini juga banyak membunuh trader. Apa itu cerita? Kita masuk grup, gitu kan. Ada yang ngasih rekomendasi, ada yang cerita. Saya udah profit ini loh, dari saham ABCD. Ada cerita dari influencer. Aku mau ngoleksi saham ABCD, kemudian ikut-ikutan. Nggak ngerti tujuannya itu apa. Nah, itulah. Itu sangat membunuh, teman-teman. Banyak kasus orang, pemula, kapok, nggak mau lagi meneruskan trading saham. Kenapa? Karena sudah ikut grup-grup berbayar, grup-grup banyak, grup-grup yang katanya infonya A1, dan seterusnya. Ternyata juga tetap boncos juga. Maka, yang kedua, abaikan cerita. Oleh karena itu, saya ingin share satu cerita dari guru saya. Orang Bandung. Salah satu tips untuk sukses trading adalah beliau orang jadul. Makanya nasihatnya agak lucu, mungkin bagi anak kekinian. Jadi, beliau bernasihat seperti ini. Kalau kamu yang sukses di trading saham, maka, kalau kamu mau analisa saham, silakan masuk kamar, nyalain winname, pasang headset. Artinya apa? Sudah nggak dengarkan omongan orang lain, nggak dengarkan ikut apa-apa. Teman-teman fokus dengan analisa sahamnya. Nah, itu adalah nasihat dari guru saya yang saya sampaikan kepada teman-teman di setiap kelas saya. Kemudian, TA yang ketiga adalah, TA yang ketiga adalah cita-cita. Banyak orang pemula yang berharap saham itu adalah jalan tol menuju kekayaan, teman-teman. Aku sekarang masukkan 10 juta akan menjadi 1 miliar dalam waktu 1 tahun, misalkan. Wah, itu membunuh. Kenapa? Akhirnya terus kemerungsung. Akhirnya terus lebih greedy dia. Greedinya lebih gede. Sehingga akhirnya dia rasionalnya berkurang. Sehingga analisannya nggak matang. Sehingga lebih mudah panik, lebih mudah kemakan retail. Apalagi kalau denger cerita, ada yang mengatakan info A1. Wah, itu sudah repot. Kenapa? Karena info A1, kalau dapetnya dari WA, dapetnya dari TL, saya jamin itu bukan A1, tapi A100. Betul. Kalau namanya info A1, itu teman-teman ketemu langsung direkturnya. Ketemu langsung membuat kebijakan. Dan itu susah. Beberapa hari yang lalu, saya di Yogyakarta ketemu dengan direktur salah satu emiten. Bentar cerita-cerita, saya pancing-pancing. Dia selalu bilang, adalah, adalah, gitu kan. Jadi kalau orang A1 itu susah memberikan informasi kepada retail, teman-teman. Nah, itulah teman-teman. Jadi, teman-teman, itulah tiga TA yang sebaiknya dimanage ulang. Kalau saya, hindari baca berita, tutup telinga atas cerita, dan evaluasi cita-cita di sahab. Demikian, teman-teman, cerita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada orang-orang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.